Halo guys, masih bersama saya Yuni Gaye Hari ini saya mau bercerita dikit dengan satu parfum lokal Indonesia yang bikin saya terkaget-kaget Ya, karena memang saya masih kadang-kadang tuh just tip beberapa barang dari Jakarta ke Pancis ini ya Khususnya sih kebanyakan makanan, tapi selain makanan juga kadang-kadang saya beli Entah itu makeup lokal Indonesia atau beberapa parfum lokal Indonesia Dan kemarin itu saya sempat beli, kalian tahu ada reviewnya dari Fonse Mascara Tapi selain itu saya juga beli beberapa parfum ya, seperti yang disini Sebenarnya saya beli dari Just Tipper, jadi saya minta tolong Just Tipper untuk beli parfum ini itu Saya sebutin, tapi entah kenapa baru kali ini dia itu entah agak error atau nggak begitu memperhatikan Dia beli dua parfum yang berbeda dengan yang saya pesan gitu loh Jadi seperti dari Ulu ini, sebenarnya saya pesannya dia Karena saya memang rencananya atau memang tujuannya untuk beli parfum yang aroma bunga putih Khususnya itu berosak ya, dari brand lokal Indonesia Jadi tadinya saya pengen dia dari Ulu, tapi malah yang dibeli Just Tipper saya yaitu Birdsong Ini nanti aja saya mau review, karena memang baru sekali dua kali saya coba Terus yang kedua, House of Medicine Ini juga sebenarnya bukan Gabriella The White Beams yang saya pesan ya Yang pesan saya lain, tapi dari House of Medicine ini memang ada tiga parfum yang aromanya tuberosa Atau bunga putih, jadi saya pikir, oh nggak apa-apalah yang Gabriella The White Beams ini nggak apa-apa Karena memang masih bunga putih Ini juga baru beberapa kali saya coba, nanti aja saya ulas Di video ini yang mau saya ulas yaitu parfum ketiga Ini sih nggak salah beli ya Luckily, untungnya Just Tipper saya untuk parfum ini nggak salah beli Ini Foncay Winterbloom Foncay Winterbloom Ini yang bikin saya shock Kenapa? Karena ternyata Foncay Winterbloom ini wanginya mirip banget dengan salah satu parfum niche Perancis yang saya suka banget Favorit saya untuk masalah parfum bunga putih atau tuberosa Yaitu French Flower dari Matier Premier Buat kalian yang penasaran bisa kalian lihat video lama saya mengenai French Flower ini Pokoknya ini enak banget Sejak saya beli ini, saya punya dua backup-an Dua backup parfum untuk jaga-jaga Padahal ini juga masih lumayan banyak Bisa kalian lihat Cuman karena memang aromanya semerbat Tahan lama seharian Jadi nggak perlu banyak-banyak pakenya Apalagi saya punya beberapa botol parfum di koleksi saya Jadi memang rotasinya agak kurang sering dipakai Tapi setiap new parfum ini suka banget Suka banget French Flower yang saya punya ini 100ml Nah, terus kalau untuk yang Foncay Winterbloom ini Yaitu Extrait de Parfum Kalau tidak salah, kalau dilihat dari botolnya ini 50ml Extrait de Parfum Winterbloom Kenapa bikin saya shock waktu saya pakai parfum ini? Nah, memang seperti yang saya bilang tadi Wanginya mirip banget dengan French Flower dari Mattia Premier Aroma tuberosa yang semerbak Terus performasinya juga nggak jauh beda dari French Flower Sebelas-dua belas pokoknya tahan seharian Kalau saya lihat ingredient-nya atau note-notenya Juga nggak jauh beda dari French Flower Dari awal penyemprotan tuh Ini saya pakai hari ini Dari awal penyemprotan tuh langsung kerasa aroma tuberosa yang segar Segar Pokoknya sparkling gitu ya Segarnya ini dari pure Pokoknya sama-sama di French Flower itu Dia juga ada pure-nya Jadi kerasa aroma tuberosanya tuh semerbak, segar Yang membedakan mungkin di dry downnya Tapi beda tipis sih ya Di dry down French Flower itu Walaupun aroma tuberosanya kerasa segar Sparkling Tapi secara bersamaan Kayak kesannya calming gitu Relax gitu Karena ada unsur daun tehnya Entah tuh tehnya atau daun tehnya Ya teh sih dari daun ya memang ya Tapi ya seperti itu Agak kerasa calming Nah kalau di winter bloom dari Fonsei ini Dia itu agak sedikit manis Sedikit aja ya Karena dia itu pakai marshmallow di dry downnya Jadi bedanya itu aja Cuma secara keseluruhan Kalau saya pakai winter bloom tanpa melihat note-note tadi Dengan French Flower Agak apa ya Nggak kerasa beda gitu Nggak kerasa beda Kalau pakai winter bloom Kayak pakai French Flower aja So bener-bener Saya terkaget-kaget Saya beli French Flower di sini Parfum niche Perancis Mahal tentunya ya Ini saya beli 220 euro Yang bisa kalian kalikan aja 17.000 rupiah berapa Ini cuman Fonsei winter bloom ini cuman 245.000 rupiah Wanginya udah mirip banget dengan French Flower Dan juga ketahanannya Atau performance nya juga nggak kalah bedanya Dengan French Flower Dengan harga segini So bener-bener shock Ya itu dia Pokoknya Projection nya lumayan ya Lumayan oke Lumayan moderate ke atas Karena ini saya kemarin pakai kerja Tapi Di tempat dingin tentunya 6 derajat 5-6 derajat saja Itu masih seharian tuh kecium Wiff nya Atau kecium aroma Tuber rosanya Di hawa dingin So bener-bener Projection nya lumayan Kencang Terus Tentunya saya Pakai Sejak Subuh Ya Saya bangun sekitar jam 5 gitu ya Udah pakai Parfum ini Terus pulang kerja Siang Tapi Sekitar sore gitu Masih kecium Jam 4 atau 5 sore So bener-bener 12 jam di kulit Ya di kulit So Masih kecium So bener-bener ini Performance nya Atau ketahanannya Luar biasa Dan seperti yang saya bilang tadi Projection nya juga luar biasa Karena Dari hawa dingin tuh Masih kecium Semilirnya Walaupun enggak Keciumnya enggak Konstan gitu Tapi kadang-kadang Semilirnya kecium Kadang-kadang kecium Kadang-kadang enggak Pokoknya Seharian tuh begitu aja So bener-bener Oke banget Apalagi kalau kalian pakai Di baju Mungkin kalau bajunya Nggak dicuci Besoknya masih kecium juga So Wah Hebat banget Fonseh Hebat banget Winterbloom ini bisa Nyamain Parfum Niche ternama Perancis French Flower Kalau misalnya Mau saya bandingkan ya Sama-sama 50 ml Itu kan tadi 100 ml 220 euro Dia Sejak tahun kemarin Ya ke tahun ini Ada ukuran 50 ml nya 50 ml nya Itu 155 euro Ya 155 euro Kalau kalian Kalikan dengan 17.000 rupiah 2 juta 635 Rupiah 2 juta Ini Itu 50 ml French Flower 2 juta Mungkin 2,6 juta Ini 50 ml Winterbloom Fonseh Hanya 245 Rupiah So Kalau kalian beli French Flower 50 ml Kalian bisa beli Berapa botol Winterbloom ini Wah Bener-bener Hehehe Pokoknya Aku Kaget banget ya Kaget banget Pokoknya Bisa Saya Sejajarkan Dengan French Flower Cuman Yang Agak Bikin Saya Gimana Ya Kan tadi Saya Beli Beberapa Botol Parfum Lokal Indonesia Fonseh Maskerat Juga Saya Lihat Kok Botolnya Mirip-mirip Padahal Brandnya Beda Jadi Yang Menjadi Pertanyaan saya Kenapa Beberapa Brand Parfum Lokal Indonesia Kenapa Botolnya Mirip-mirip Sedangkan Misalnya Kalau kita Mikir Disini Parfum Designer Dari Yves Saint Laurent Lancome Dior Mereka Beda-beda Kenapa Brand Lokal Indonesia Bikin Seperti Itu Berusaha Pake Satu Distributor Atau Satu Fabrik Jadi Bisa Membedakan Ciri khas Brand Mereka Itu Salah Satu Input Brand Lokal Indonesia Saya Benar-benar Terkesima Dengan Fonseh Winter Bloom Untuk Yang kedua Tadi Nanti Saya Ulas Semoga Bermanfaat Ketemu lagi Di video-video saya Selanjutnya Bye bye